Hei Boku Pong, balik lagi di Boku no Nippon! Konten kali ini, aku interview sama suamiku orang Indonesia Tau mereka aku orang Indonesia kan? Ada orang baru tau juga Situ orang mana? Aku orang Jepang Ya, mereka tau nggak? Ya, tau sih tau Ya, nggak apa-apa Ya, jadi banyak teman-teman tanya-tanya Orang ini orang mana? Ini orang Indonesia tapi bisa bahasa Jepang Atau juga orang Indonesia nggak bisa bahasa Jepang lancar gitu Jadi aku mau interview sama kamu Kenapa kamu bisa bahasa Jepang lancar gitu? Oh, silahkan, lanjut Ini pertama kali aku interview sama orang Indonesia Nggak usah buka jaket juga kali Ya, jadi kenapa kamu bisa bahasa Indonesia? Ya, karena aku orang Indonesia makanya aku bisa bahasa Indonesia Hei, aku salah ngomong Kenapa kamu bisa bahasa Jepang? Ini interviewernya kurang ini Bukan, bukan Interview pemula Jadi, ya ini training gitu Jadi, ya penonton juga kepok Gimana Syacho interview sama orang Indonesia Kayak gitu ya Ya, nggak apa-apa Kita pengertian aja sama dia Kamu, kamu jangan baca Kenapa aku bisa bahasa Jepang? Karena aku pernah sekolah di Jepang Pendek aja gitu, simple aja Aku pernah sekolah di Jepang Dan aku sekarang lagi kerja di Jepang Dan punya istri orang Jepang Makanya aku harus bisa bahasa Jepang Supaya bisa komunikasi dengan istri tanpa kerja Itu udah umum ya Jadi, aku punya motivasi harus bisa bahasa Jepang Supaya gampang buat komunikasinya Oh, jadi dari awal gimana? Aku belajar bahasa Jepang di Indonesia Itu satu bulan Satu bulan? Jadi gimana? Satu bulan tapi aku cuma masuk kelasnya 4 kali Empat hari? Empat hari tapi udah bisa bahasa? Nggak bisa, nggak bisa sama sekali Waktu itu, jujurnya nih ya Buat teman-teman yang kurang lebih sama kayak aku dulu Aku tuh watashi Itu aja aku nggak tau Watashi wa Aku benar-benar nggak tau Itu watashi itu apaan Aku nggak tau Zaman sekarang ya Orang mungkin udah tau kayak Ike Ike Kimochi gitu ya Aku nggak tau Ike Ike itu apa Nggak tau Oh gitu Jadi bukan semua orang Indonesia tau Ike Ike Kimochi ya? Ya aku juga belajar dari teman-teman sih Bener, serius Watashi Aku sendiri Saya Aku nggak tau Jadi kamu nggak tau sama sekali Nggak tau Jadi kenapa kamu datang ke Jepang? Aku mau cari cinta sejati Oh jadi Udah dapet Cinta sejati Nggak tau ini bener nggak Cinta sejati aku atau nggak Aku juga kata yang penting lanjut 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 Bah Bahaya ini Bener-bener nih Jujur ya Aku nggak kepikiran buat ke Jepang Buat belajar di Jepang Buat kuliah di Jepang Kerja di Jepang Atau Ya hampir Setelah hidup aku lulus kuliah dari Indonesia terus lanjut di Jepang Bener-bener aku nggak kepikiran Nggak pikiran Tapi langsung datang ke Jepang Terus nggak bisa bahasa Jepang sama sekali Eh eh challenge banget ya Kamu berani ya Aku pertama kali ke Jepang Aku kan nggak pake agen-agen gitu ya Jadi langsung daftar sendiri Nggak punya temen Aku nggak kenal sama sekali kiri kanan Emang aku orangnya lebih challenge kali ya Terus ya udah Nyampe di Jepang Nyampe di Jepang Terus nggak bisa Nggak bisa mengerti apapun Nggak ngerti Nggak ngerti Kore-kore gitu Nggak bisa nggak bisa Kore juga bisa Nggak bisa aku nggak tau Kore itu apaan Aishh Gimana ya orang ini Kok berani banget ya Jujur Waktu pertama kali aku nyampe Di Kansai International Airport Di Osaka ya Aku kayak anak hilang gitu loh Aku lihat ya kiri kanan jujurnya Kiri kanan gitu ya Jadi waktu ngambil Aku kan udah punya visa nih Masuk di tempat imigrasi kan Itu banyak rombongan Di depan aku sama belakangan aku itu Banyak yang anak-anak magang Mereka udah diajarin Ngomong bahasa Jepang Soalnya mereka training dulu kan Di Indonesia Iya Aku kan nggak Aku beda Aku pribadi Mereka punya agen Ada agensinya Waktu itu kamu nggak percaya diri ya Nggak percaya diri Aku gimana nih Aduh gitu ya Malu gitu ya Malu-malu kucing gitu ya Bukan kucing lagi Aku nggak malu-malu gajah 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 ya Gajah Gajah Jadi kamu nggak mengerti Nggak ngerti Aku melihat mereka Wah luar biasa Dan mereka sempat ngobrol gitu Habis ini mereka bakalan transfer kemana gitu ya Maaf Aku pikir aku paling bodoh disini kayaknya Serius beneran Kalian yang pernah ngerasa kayak gitu Atau suatu hari bakalan ngeramain hal kayak gitu Jangan takut ya Oh Soalnya sama aku kayak gitu Tapi ini bener ya Ini yang aku ceritain Ini bener Waktu pertama kali aku landing itu Aku nggak punya persiapan Persiapan aku cuma uang cash waktu itu Aku bawa Berapa? 30 man 30 man aja 30 man berarti Sebenernya ya Aku juga Dompetnya selalu aku taruh disini kan Aku takut gitu Aku takut gitu Sampai itu duit hilang gitu ya Atau jatuh Atau ketinggalan Mampus hidup aku serius Dan Aduh ada masalah nih Pertama kali aku udah nyampe di Airport Terus aku mau ke ini ya Ke hotel Permasalahannya adalah Koper aku ketinggalan di pesawat Oh my god Bukan salah aku loh Bukan salah aku Siapa salah? Aku bawa 2 koper Satu koper yang masuk ke tempat duduk gitu ya Ke tempat duduk itu Satunya lagi yang berat kan Itu masuk ke Simpan ya Yang di bagasi gitu ya Bagaiji Yang gede itu Itu baju-baju aku semuanya disitu kan Eh jadi gimana dong? Selama 3 hari Aku nggak ganti baju Eh kotor Tapi kalau hilang Kayak gitu ya Ada yang? Ada Airport itu kurang lebih 2 jam Setelah aku udah dapet ini ya Kartu Zaidu Card-nya Resident Card-nya itu Aku tunggu disitu Aku nggak tau nih barang ada dimana Terus Aku tanyain ke petugasnya kan Aku penerbangan ini Barangnya masih belum ada gitu Aku cuma bawa koper kecil kan Dan itu cuma Barang-barang berharga doang Kenapa hilang? Kopernya Ternyata Nggak keambil Atau gimana alasannya Jadi si pesawat itu Waktu nyampe Ini aku pakai Air Asia waktu itu yang murah Bener-bener Terus? Jadi Waktu pesawatnya udah nyampe di Jepang Itu barang-barang dikeluarin kan bagasi Iya Nggak tau barang aku kok bisa ketinggalan Dan pesawatnya balik lagi ke Malaysia Ke Malaysia? Serius Jadi Tidak ada Itu Di Jepang juga ada ya Mungkin itu maskapainya Karena maskapai luar negeri kali ya Kan bukan kayak Angel gitu kan Bukan ya Jadi Ya namanya juga murah-murian Tempat ada masalah disitu Dan setelah 3 hari kemudian Baru koperannya Nih Dikirim ke hotel Serius itu Aku pusing waktu itu Aku nggak tau Untung Uang yang 30 pang aku disini Loh Kalau hilang bisa Mampus aku nggak tau gimana Kamu kuat ya? Kalau ada trouble Dari awal Patah lho hatinya Aku survivor Pastinya Terus Ada pertanyaan Kamu udah bisa bahasa Jepang Lancar banget kan? Nggak ada dialek Mungkin karena ini ya Dulu kamu tinggal di Kyoto kan? Iya di Kyoto Kenapa nggak ada dialek Waktu kamu bicara? Nah bedanya disini Jadi yang masih ada Kayak maruti lingkar gitu loh Kayak gitu Kansai Kan Kyoto itu Kyoto Ben kan? Ada bahasa Kyoto Iya Tapi dia nggak ada Sama sekali Kenapa gitu? Karena waktu aku kuliah juga Teman-temannya ada yang orang Jepang Terus yang orang luar negeri juga banyak Iya Dan tempat kerja aku di Arubaito ya Itu juga Orang asing mahasiswa juga ada Terus orang yang dari luar daerah Jepang ya Luar daerah Itu di Kyoto Jadi macam-macam gitu Macam-macam Jadi mungkin Karena pengaruh lingkungan itu ya Universitas Kyoto itu kan ya Berbagai daerah kan? Berbagai ya Sama kayak UI UGM ITB Itu kan ya Ada yang dari Papua Dari Medan Sulawesi Jadi mereka pakai bahasa Indonesia kan sama Mungkin pengaruh lingkungan itu Kalau aku bilang Jadi kamu bisa bahasa Kansai juga? Nggak bisa Tapi ada juga orang Kansai kan? Ada sih sedikit Jadi macam-macam Semua bahasa kamu bisa Apa ya Absorb gitu Nggak 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 Maksudnya Beberapa kata kayak Nandiyane Homma Homma Aku nggak terlalu tertarik sih Sama dialek-dialek gitu ya Oh gitu Homma ya ne Homma ya ne Kenapa kamu langsung bisa Bahasa Ganti Mungkin nggak Translasi kan? Nggak nggak Sama-sama nggak Pikirnya bahasa Indonesia Terus ya ganti Bahasa Jepang Bukan kan? Kalau kamu cepet banget Kalau kayak gitu kan Harus translate dulu kan Dari bahasa ibu kita Misalnya bahasa Indonesia Ke bahasa Jepang Itu kan jadinya Ada gap ya Kita harus mikir dulu Aku emang dari dulu Waktu pertama kali ke Jepang Berusaha gitu Gimana? Bikirnya bahasa Jepang Tapi gimana? Misal Kalau-kalau lihat ini Ya bahasa Indonesia Apa? Remote Tapi bahasa Jepangnya? Remote 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 control Remote control Remote control Jadi gimana kamu ingat ini? Gimana aku ingat? Ini mungkin Ini kali ya Jam terbang Jam terbang itu maksudnya Seberapa sering kita menggunakan kata-kata itu Jadi kalau udah biasa kita ucapin Itu otomatis bakalan kesimpan di memori kita Ah gitu Jadi aku Pertama aku bilang ini Rimokong, Rimokong Ya kamu ingat Ah ini Rimokong ya gitu ya Jadi gini loh Waktu aku mikir Mungkin sebagian banyak orang tuh Mikirnya gini loh Seseorang ngomong sesuatu Misalnya ini remote gitu ya Rimokong Ah Rimokong itu Ternyata remote gitu ya 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 Itu kan umumnya orang mikir gitu ya 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 Nah aku beda Aku lihat ini Rimokong Oh ini Rimokong Oh gitu Ini Rimokong Jadi aku gak mikir ini remote Gak gitu Jadi mungkin disitu kali ya Lebih cepet inget Waktu ngomong gimana? Waktu ngomong udah Aku kalau ngomong bahasa Jepang Kayak di kantor Di kantor juga aku ya Kerjaannya ada yang bagian global ya Bagian global itu Dari kapan aja itu bisa bahasa Inggris gitu Maksudnya gitu Tergantung lawan bicara Bicaranya Jepang ya Balas pakai bahasa Jepang Jepang kan Kalau mereka pakai bahasa Inggris Kamu bisa bahasa Indonesia Gimana? Bisa? Bahasa Indonesia bisa Oh langsung bisa ya Walaupun mereka pakai bahasa Inggris Tapi kamu jawab bahasa Indonesia Bisa aja tapi kan gak nyambung Bahasa Jepangnya ada wo, ni, to Gimana kamu belajar? Ini susah kan buat orang asing Serius susah itu? Sekarang juga Masih salah Masih salah Tapi dikit kan Kenapa kamu bisa sekarang? Yang adjective kayak wo, ni itu Iye, e, e Anata ni Itu juga susah Kebanyakan kita harus lihat teks deh Kamu baca juga ya? Aku Baca juga Nonton juga Ngomong juga Semua skill kamu pakai Jadi bisa gitu Kalau yang kayak Yang ini ya Yang kalau kita sebut yang detail-detail Yang komakai kalau bahasa Jepang ya Itu aku lebih banyak mungkin dari baca Misalnya baca mail dari atasan Dari luar dan mana gitu Waktu kondisi kayak gini Kita harus pakai wo, harus pakai e, pakai ni gitu Maksudnya kondisinya kayak gini Susah sih seriusnya Gimana ya? Harus sampai kita bisa beradaptasi Bahasa ujung-ujungnya kan Ya sama aja kayak anak-anak kali ya Ah iya iya Cuman bedanya kita ingetnya Butuh waktu lebih lama aja Ah iya 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 Butuh praktis ya Butuh Apa ya Latihan yang lebih lama gitu Kayak Apa ya Cara bayi gitu ya Ini Cara ya Tips ya Itu cara aku sih ya Aku nggak tahu kalau orang lain kayak gimana Kan ada juga orang yang Wah Kutu buku ya Iya iya Kamu nggak baca buku sama Ya ini Orang ini Bener-bener nggak baca buku Sama sekali kan? Nggak suka sih Aku nggak baca buku Aku suka Dia satu tahun bisa baca 40 buku Aku satu tahun Tahun ini kayaknya nggak baca buku sama sekali Nggak pegang sama sekali kan? Pegang waktu ngebersihin ini Ngerapin buku kamu Aku nggak tahu Iya iya Aku juga pikir kayak gitu Mungkin simpang aja ya Gitu Ini terakhir ya Kalau kamu kasih tips Buat orang Mau belajar bahasa Jepang Rekomendasinya apa? Rekomendasi aku ya Pertama Kita harus punya percaya diri Kalau seandainya Dia ada dua kondisi Kondisi pertama Kalau kita nggak berada di lingkungan yang harus pakai bahasa Jepang Itu usahakan kita ingat kosakata Kosa kata ya Kosa kata ya Ingat aja loh Ingat aja kosa kata Yang kanji atau katakanah hiragana itu nanti aja Yang penting kosa kata Kenapa pas kita denger Oh dia ngomong itu Kita tahu gitu Walaupun cuma satu dua kosa kata Kita nggak tahu kalimatnya Tapi dari situ kita bisa ingat Nah Kalau seandainya kita berada di lingkungan yang berbahasa Jepang Kita juga mulai dari kosa kata Kenapa? Karena supaya kita tahu Apa yang diomongin sama orang lain Kita denger nih Jadi kayak bayi baru lahir nih Kalian baru ajarin ngomong gitu ya Nggak mungkin kan Kalian yang langsung suruh dia baca itu Belajar buku kosa kata kan nggak mungkin tuh Jadi denger Dari denger Dengar ya Dengar Yang kita ingat kosa kata yang udah kita belajar itu apa Artinya apa Dari situ bisa masuk gitu Iya Jadi tambah dari kosa kata Itu aja sih cuman Aku cuman yang paling muda aja Kosa kata aja Kosa kata Dari yang sehari-hari Kanji hirangana Nanti dulu Terus kayak listening gitu Kalau kita nggak punya kosa kata percuma Oh gitu Bukan percuma sih Belajarnya jadi waktunya lebih lama gitu Iya Kamu cepat kan? Empat tahun? Udah cukup? Nggak nyampe tiga tahun kayaknya Tiga tahun udah lancar gini Kayak gini ya Oh gitu Makanya aku bisa kerja kan? Video kali ini sampai disini dulu ya Gimana ya? Banyak teman-teman Kepokan? Sebenarnya Kenapa ini bisa bahasa Jepang lancar gitu Nah Kenapa bisa Sama aku gitu Gimana? Salah satu tujuannya juga Supaya bisa deketin Ini Kalau kalian punya pacar orang Jepang Ya bisa bahasa Jepang ya lebih gampang Buat orang lain Iya 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 Cui cuy cuy cuy